Hakim pengadilan Tipiko Jakarta mencecar Aliza Gunado, saksi yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Aziz Syamsuddin. Hakim dibuat geram karena saksi berbelit-belit dan tidak jujur ketika dikonfirmasi oleh hakim terkait hubungannya dengan dua orang saksi sebelumnya. Sidang lanjutan perkara dugaan swap pengurusan perkara yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin digelar di pengadilan Tipiko Jakarta Pusat pada kamis kemarin guna mendegarkan kesaksian dari orang kepercayaan terdakwa yaitu Aliza Gunado. Dalam persidangan, majlis hakim dibuat geram dengan kesaksian Aliza lantaran selalu berbelit-belit dan tidak jujur saat dikonfirmasi oleh hakim. Pasalnya, Aliza mengaku tidak mengenal dengan dua orang saksi sebelumnya yang disebutkan oleh hakim, yaitu mantan Kepala Dinas Marga Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Tetayan Konsultan Darius Hartawan. Sementara dua orang saksi tersebut mengaku mengenal Aliza Gunado. Hingga majlis hakim memperingankan dengan tegas saksi Aliza untuk jujur dalam memberikan keterangan. Tidakên, Kakak begitu semua sendiri. Gimana? Masih tetap pada kitaulu saudara, karena keadaan tidak ada Namun Saturn. Masih. Tapi kenapa? Ken, kenapa? Tidak cara nak beriktir ke 700 delusi, DOC IT adalah seorang yang akan melihat itu saudara, kita akan melakukan kerjątir. Bangkément recall. Dalam perkara ini, Aziz Syamsuddin didakwa telah menyuap mantan pendidik KPK Stephanus Robin 47 sebesar 3 miliar rupiah dan 36 ribu dolar Amerika Serikat atas sekitar 500 juta rupiah. Aziz Syamsuddin dengan sengaja menyuap Robin melalui rekannya seorang pengacara Maskur Hussein dengan tujuan agar membantu kasus di Lampung Tengah, di mana kasus itu melibatkan Aziz Syamsuddin dan orang kepercayaannya Aliza Gunado.